Intro Pagi-pagi, semangat! Aku boleh, boleh, aku lupa, kok aku ngomongnya kayak si Ibu Rik ya? Udah lama bubar gak disini? Padahal kamu kan bubar ya? Iya, aku bubar! Kirain udah gak ada? Udah, aku memang, eh mesti ada, aku masih sehat! Aku udah jalan-jalan, pergi ke luar negeri, pergi ke Dubai, kemarin habis dari Turki, habis dari Dubai, aku bawa oleh-oleh buat kamu. Rampai banget mukanya ya? Hah? Rampai banget mukanya? Iya... Emang apa, aku lebih glowing atau gimana? Enggak, itu titik-titiknya makin nambah ya, kemarin aku lihat ada buah. Justru ini berkurang, jadi tahilalat aku yang kemarin disini-sini aku operasi di Korea. Ini aku punya tasbih premium. Masa? Halo, ada mas siapa? Aduh, apa kabar? Fitri dan? Fitri dan Ulfa, silahkan duduk. Ulfa yang mana? Ini Ulfa. Fitri yang mana? Fitri. Oke, berarti ini Fitri. Ini Ulfa kan? Ulfa. Ini pasti Fitri ya? Iya, bukan. Ngapain? Aku ingin berpose saja. Wah, keren banget ini. Saya langsung dari mata saya langsung ke sini nih, lihat ini. Ke yang hitam ini. Iya, pasti itu memang khusus buat laki-laki sebenarnya. Iya memang, makanya aku cocok banget sih. Tasbih kapel itu. Tasbih? Kapel. Sama yang putih. Itu yang putihnya. Oh, pasangannya ini. Lucu banget. Kemarin aku selain dapet tasbih kapel, aku juga sempet pesen yang tasbih pesawat ya. Kapel. Kapel. Ini gak ada yang gedenya ya? Buat dikalung. Keren banget. Yang gedenya ini bisa. Ini yang 99 yang putihara. Itu bisa digelangin tapi Mas Andre. Coba. Masa gimana? Iya, bisa digelangin ya. Boleh, boleh ya. Maaf. Maaf ya, Om. Aku suaranya penggemar banget. Jangan panggil Om. Oh, apa dong? Penggemar aja, Opa. Opa. Maaf. Maaf. Oh, keren. Oh, ini ada besi beraninya. Besti berani. Besti berani. Bukan jadiin banget ya? Seperti papa aku yang bilang. Ya, apalagi bisa buat istrinya Mas Andre. Iya, memang rencananya gitu sih. Terima kasih, ya. Malu, Pak tahu aja ya. Tau banget sih dia. Ini yang sama jadi itu dibayang buat Mas Andre. Terima kasih, terima kasih. Oh, gitu ya? Yang buat Hesti mana? Oh, coba yang dipakai. Ya, nanti aku sampaikan ke dia ya. Oh, keren banget. Keren banget, keren banget. Ini bedanya dengan tasbih pada umumnya apa? Ini karena bentuknya sangat glowing sekali. Udah tentu beda banget ya, Mbak, ya. Karena ini dari kami yang lain tuh bisa dari kayu aja ya, Mbak. Kalau kita ini dari kristal. Oh, dari kristal sorosi. Oh, pantesan. Sama dari ada batu alam, sama mutiara. Itu bandunya nggak bisa karatan karena dari titanium asli. Oh, jadi bener-bener bahannya bahan-bahan premium. Iya, bahan-bahan premium. Karena bahannya emang bahan pikiran. Jadi selain untuk, apa namanya, untuk sarana ibadah aja. Sebenarnya tasbih kita itu jual tasbih kristal. Bedanya itu bisa untuk sebagai fashion. Sebagai gelang, kalung juga bisa. Ini juga dicopot nih bandulannya, ditaruh di kalung. Gak bisa juga bagi gelangnya, kan? Iya, betul. Ini juga bisa dijadikan gelang. Iya, betul. Itu bisa. Oh, tinggal di swarovski. Oh, tinggal di swarovski. Itu liat, jadinya mewah. Misalkan. Mencernya ide ini. Ide ini oke banget. Kalau misalnya sering kayak liat di toko-toko berlian. Kan yang di bagian depan ada model. Itu aku. Ini ada kaos kaki termahal di Jerman. Wah, hubungannya apa ya? Kebetulan toko tasbihnya itu disebelahnya toko ini. Oh, bisa. Di Jerman ada kaos kaki yang dijual dengan harga fantastik banget. Yaitu 1.100 dolar atau setara dengan 16 juta. Wah, mahal banget itu kaos kaki. Produsen spesialis kaos kaki Jerman, Falke, telah mengeluncurkan kaos kaki paling mahal di dunia sebagai bagian dari koleksi musim dingin mereka. Kaos kaki mewah yang dikemas dalam kotak kayu itu dijual terbatas hanya 10 pasang saja. Tapi ini kenapa mahal? Karena terbuat dari wall paling langka dan mahal di dunia itu wall vicuna. Wall vicuna. Wall vicuna. Iya. Jadi vicuna itu sebetulnya adalah hewan yang tidak bisa dijinakan. Sehingga semua wall yang diambil itu berasal dari hewan liar yang ditangkap dan dicukur setiap 2 tahun sekali. Setiap hewan hanya menghasilkan sekitar 500 gram wall saja dan menjadikan kain ini betul-betul langka. Mbak ini tas b-nya pernah di ekspor nggak ke luar? Iya kita udah ekspor. Ada yang dari Malaysia. Malaysia. Ada dari ke Turki juga ada. Tadi Turki juga ada ya. Australia juga ada. Cuma kalau untuk ekspor kontinual kita emang belum karena pasar Indonesia sendiri masih banyak banget. Yang belum terpenuh. Oh iya. Bisa custom nggak sih misalnya? Misalnya bisa. Kayak ingin batu kali atau apa-apa saja. Ini pengen gitu di mix and match gitu. Berat. Yang kan dia ngambil kecilnya secuil dua cuil gitu. Swarovski, Swarovski reverse tone. Iya. Iya. Enggak banget. Kalau custom bisa cuma untuk pembuatannya tiga hari ya Mbak Fitri ya? Iya untuk custom tiga hari. Ada yang custom bisa pakai inisial nama nih kayak gini. Oh is keren. Oh. Kayak gini. Boleh tahu harganya kisarannya? Kisaran harganya mulai dari ratusan hingga jutaan. Ratusan hingga jutaan. Harus jaga baik-baik ya. Jadi memang tergantung juga mungkin ada yang pernah pesan dengan batu-batuan seperti berlian emas kayak gitu-gitu bisa juga. Swarovski kalau berlian sepertinya belum ya Mbak Fitri? Belum. Hanya Swarovski aja. Apakah namanya mutiara hitam ini? Oh mutiara hitam ini. Ini bisa harga berapa yang ini? Itu harganya 2,5. 2,5. Oh 2,5. Yang Swarovski. Pas dicoba obrodul. 350. 250. Kalau yang ini? Itu bisa 650. Ini mau ya? Karena ini dari mutiara. Mutiara. Mutiara air tawar. Mutiara air tawar. Iya betul. Berarti bisa ditawar ya. Mutiara air tawar. Bagus idenya ya bener ya. Jadi bagian fashion. Oke ngomongin soal perhiasan. Ini ada tusuk gigi tapi berlapis emas. The House of Solid Gold itu membuat sebuah produk unik dicap sebagai tusuk gigi termewah di dunia. Tusuk gigi buatan perusahaan ini berlapis emas 18 karat. Tusuk gigi ini satunya dijual dengan harga yang cukup mahal. Setiap satuannya mereka harus rela merogok uang sekitar 6,6 juta rupiah per tusuk. Tusuk gigi sepanjang 60 mm ini dikreasikan oleh para pengrajin logam di Amerika Serikat. Tusuk gigi emas. Dan ternyata memang bukan dimaksudkan untuk membersihkan sela-sela gigi. Tapi tusuk gigi ini dibuat sebagai hiasan meja makan. Kalau khasen tadi bisa jadi? Tapi kalau khasen bisa jadi. Bisa juga ya. Kalau khasen berapa hari? Khasen sekitar 3 hari. 2-3 hari. Pesannya kemana nih? Pesannya ke instagramnya ada di at jualtasdikristal. Itu bisa di cek situ lengkap. Mulai dari yang mutiara, suara rosi, sampai yang kristal semuanya ada. Sampai batu alam juga. Terima kasih sudah habis di pagi-pagi. Sukses ya. Biar buah yang hantar ini ya. Ya ya selesai. Apa kabar? Baik. Baik. Iya aku duduk sini ya. Aku pesen ini juga. Kalian tau gak ini apa? Handphone. Handphone. Ini bukan. Ini ganjelan pintu rumah aku. Wow. Gaya sekali ya. Ganjelan pintu aja pake handphone. Iya gitu. Saya memang pake begitu. Kamu nih kayakkan sombong dan congkak ya. Eh kalian tau ini apa? Antik. Antik. Oh ini ganjelan kulkas aku. Wow. Tapi memang ada loh ganjelan yang harganya mahal banget. Ini ada seorang pria. Ini tuh apa ya. Kalkauser ya dia ya. Ini? Iya dia kaskus banget. Dia soalnya prianya asal Michigan gitu. Oh Michigan. 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 Baru menyadari batu besar berwarna coklat yang ada di kediamannya adalah meteorit langka. Hah? Nilainya bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Oh my god. Ternyata ironisnya batu meteorit seberat sekitar 11 kilogram ini sudah 30 tahun loh ada di dia. Oh. Dan dia gunakan sebagai pengganjal pintu semata. Sampai akhirnya ada seorang guru besar dan ahli geologi di Universitas Central Michigan. Kasat mata melihat ganjelan pintu itu. Dan di taksir harganya bisa mencapai 1,5 M. Dia lihat rumahnya Andre yang baru. Kenapa? Itu mewah banget. Wow. Masa dinding atasnya ada dicat pakai emas. Ih. Itu lihat mukanya udah mulai congkak. Memang banyak yang bilang rumah saya itu rumah termahal di dunia. Oh. Oh. Congkak ya. Congkak. Tapi mungkin bisa jadi gak semahal ini Pak. Mahal lagi mahal rumah saya. Ada yang lebih mahal ini. Ada struktur bangunan unit yang terletak di Mumbai, India. Disebut-sebut sebagai rumah termahal dan terbesar di dunia. Yang hanya dihuni 5 orang saja. Rumah senilai 1 miliar pound atau sekitar 19,3 triliun rupiah. Wow. Dilengkapi dengan 5 tempat pendaratan helikopter. Atau dia ada helipadnya sendiri. Ada bioskop sendiri. Beberapa kolam renang. Beberapa ya. Jadi gak cuma satu. Dengan memperkejakan 600 staff untuk bekerja dengan pemilik rumah. Jadi ini rumah bukan gedung ya. Isinya cuma 5 orang. Wow. Tapi dia punya 600 staff. Ini nampak seperti gedung bertingkat tapi ini adalah rumah. Ada 27 tingkat, 27 lantai. Yang memilikinya adalah orang terkaya di India. Mukesh Ambani bersama istrinya. Oh my god. Nita dan tiga anaknya tinggal di rumah tersebut. Mukesh menamakan rumahnya dengan nama Antila. Yang berarti pulau mistik. Kita bicara soal rumah mewah. Apa yang mewah ini ada bantal termewa. Bantal ya. Bantal doang. Bantal. Berapa? Jadi seorang ahli terapi fisik dan leher dari Belanda berhasil menciptakan bantal kesehatan. Dan ini diklaim sebagai bantal termahal di dunia. Harganya bisa mencapai 750 juta rupiah. Apa? Yang membuat bantal ini mahal karena bantal ini bertabur emas. Oh iya. Ada berliannya juga. Dan menurut penciptanya, Ciza Vander Hills, bantal ini dirancang berdasarkan algoritma yang ia ciptakan 15 tahun lalu. Selain itu, bantal tersebut diisi busa khusus, dilapisi campuran kain sutra mulberry, kain katun mesir, dan kain emas 24 karat. Bagian resletingnya pun tidak biasa. Yang menggunakan resleting bertatakan berlian dan batu syafir seberat 22,5 karat. Saya mau ngajak kalian berdua, udah pernah ke China belum? Belum. Aku rencana aja sih. Duluan aja, kebetulan disana aku mau ngajak kalian ada es batu. Lucu banget disana. Hah? Es batu lucu? Terus diapain es batunya? Nanti, nanti. Terserah mau diapain, yang penting kamu lihat dulu aja ya. Aku pernah denger nih kalo gak salah di China itu trennya makan es batu justru. Nanti kita kasih tau ya. Kalo gitu nanti ya setelah iklan berikut ini tetap di pagi-pagi. Semangat! Terserah. Terserah. Terserah.